Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berada di hari-hari penghujung dari bulan Ramadan Ada satu malam di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini Yang dijanjikan Allah SWT Sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan Malam yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran Yaitu malam Laylatul Qadr Secara bahasa kata para ulama Laylatul Qadr itu terdiri dari dua kata Laylah dan Qadr Laylah artinya malam, Qadr artinya mulia Jadi Laylatul Qadr adalah malam yang mulia Orang yang memiliki kemuliaan dalam bahasa Arab disebut Seseorang yang memiliki kemuliaan Bisa kemuliaan karena kekayaannya yang dermawan Bisa kemuliaan karena ilmu yang bermanfaat Bisa kemuliaan karena akhlaknya yang baik Berarti dia Laylatul Qadr Seseorang yang punya kehormatan, kemuliaan Dihormati orang lain, disegani orang lain Semua orang respek kepada dia Kenapa Allah menamakan malam ini dengan Laylatul Qadr? Karena pada malam itu diturunkan Al-Quran Maka barang siapa yang pada malam itu menghabiskan waktunya Dengan membaca Al-Quran Maka dia akan menjadi Seseorang yang memiliki kemuliaan Hamba yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Saking agung dan mulianya malam Laylatul Qadr Allah sampai membandingkannya dengan malam-malam yang lain Selama seribu bulan Jadi kita gak akan bisa mendapatkan keistimewaan Laylatul Qadr Walaupun kita menghabiskan waktu seribu bulan dengan ibadah Ini saking malam ini sangat istimewa Sehingga Allah mengatakan Laylatul Qadri khairun min al-fi syahr Dan bukan hanya lebih baik daripada seribu bulan Malam itu juga Allah menggambarkan Tentang suasana yang sangat istimewa Di langit, di surga, di arosh Allah Sampai di bumi Pada malam itu Malaikat dan jibil akan turun berangsur-angsur Berbondong-bondong Dari surga Dari lahul mahfuz Dari baytul ma'mur Turun ke langit dunia Padahal di langit itu banyak tempat-tempat mulia Ada arosh Allah yang sangat mulia Ada Baytul izah yang sangat mulia Ada baytul ma'mur yang sangat mulia Ada lahul mahfuz yang sangat mulia Apalagi surga yang sangat mulia Tapi pada malam Laylatul Qadr Penduduk-penduduk diantara para malaikat yang ada di tempat-tempat itu Akan turun ke bumi Padahal bumi bukan tempat yang mulia Kenapa para malaikat pada turun ke bumi pada malam itu? Karena ada hamba yang sangat mulia Yang Allah istimewakan pada malam itu Yaitu hamba yang menghabiskan malam tersebut dengan membaca Al-Quran Jadi salah satu yang khas dari Laylatul Qadr adalah Malam itu adalah malam yang diturunkannya Al-Quran Sehingga kalau ada yang bertanya Ustadz apa amalan terbaik yang bisa kita lakukan pada malam-malam Sepuluh terakhir Ramadan untuk mengejar Laylatul Qadr Selain sholat salah satunya membaca Al-Quran Lebih bagus lagi kalau bisa baca Al-Quran di dalam sholat Baca 2 juz 3 juz Kalau biasanya 1 hari 1 juz Sekarang minimal 3 juz 1 malam Baca Atau minimal 2 juz 1 malam Tapi 1 malam itu harus banyak kita membaca Al-Quran Supaya memiliki Lahul Qadr Kemuliaan seperti kemuliaannya Laylatul Qadr Padahal malam itu malam biasa Berubah-ubah setiap tahun Kadang datangnya pada malam 21, 23, 25, 27 Kadang dia datang pada malam Jumat Kadang pada malam yang lain Malamnya malam yang biasa Tetapi kenapa dia istimewa? Karena Al-Quran Jadi siapa yang ingin istimewa pada malam itu Bacalah Al-Quran Yang kedua Amalan istimewa pada malam Laylatul Qadr Pernah ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah Ya Rasulullah Apa yang harus saya ucapkan pada malam Laylatul Qadr Kata Nabi Wahai Aisyah Jika engkau merasakan malam Laylatul Qadr Maka bacalah kalimat Doa Allahumma innaka afubun Tuhibbul afwa fa'afu'anni Ya Allah engkau maha pemaaf maafkan saya Ya Allah engkau maha pemaaf maafkan saya Minta maaf sebanyak-banyaknya kepada Allah Minta ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah pada malam Laylatul Qadr Jadi kita bisa seling Baca Quran setengah juz Doa Ya Allah innaka afu'un Tuhibbul afwa fa'afu'anni Fa'afu'anna Fa'afu'an ahli Baca lagi Quran Rabbi zalam tu nafsi fa'afirli Baca lagi Quran La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazalimin Terus Maksimalkan malam-malam 10 terakhir Ramadan Dengan tilawah Baik di dalam sholat atau di luar sholat Dan dengan doa Salah satunya Ya Allahumma innaka afu'un Tuhibbul afwa fa'afu'anni Barakallah Tuhibbul afwa'afu'n Tuhibbul afwa'afu'n